Rezaldi Hehanusa kembali jadi bidikan Bayangkara FEC Asnawi Mangkualam dikabarkan merapat ke Maung Bandung, begini tanggapan bos Persib Alberto Rodriguez Al, Persib Bandung bakal ganti dengan Gabriel Perez asal Brasil Rezaldi Hehanusa kembali jadi bidikan Bayangkara FEC Bayangkara FEC tidak berhenti untuk terus mencari pemain berkualitas demi menambah kekuatan tim di putaran kedua Liga 1 2023-2024 Setelah mendatangkan tiga pemain lokal yakni Arief Satria RANS Nusantara FEC Putu Gede Persib Bandung dan Witan Sulaiman Persija Jakarta, The Guardians membidik nama-nama lainnya Salah satu nama pemain yang masuk ke radar Bayangkara FEC adalah Rezaldi Hehanusa Bayangkara FEC tertarik untuk mendatangkan Rezaldi Hehanusa dari Persib Bandung COO Bayangkara FEC, Sumarji, mengakui bahwa sebelum putaran kedua Liga 1 2023-2024 berakhir pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa tim untuk meminjam pemainnya Setelah mendapatkan nama-namanya, pelatih Bayangkara FEC, Mario Gomez, menginginkan dua pemain dari Persib Kedua pemain itu adalah Putu Gede dan Rezaldi Hehanusa Sementara untuk Rezaldi Hehanusa masih berstatus pemain Persib sampai saat ini Kemarin itu ada tujuh pemain lokal yang sebenarnya dibutuhkan Coach Mario Gomez Saya lupa nama-namanya, tapi yang saya ingat itu lima pemain Asnawi Mangkualam dikabarkan merapat ke Maung Bandung, begini tanggapan bos Persib Persib Bandung mengalami krisis back kanan pasca hengkangnya Iputu Gede yang harus kembali ke Bayangkara FC karena surat tugas dan Erianto yang dipinjamkan ke PSPS Riau Pasca hengkangnya pemain tersebut, Maung Bandung belum mengumumkan penggantinya maupun pemain baru pada bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Salah satu pemain yang dirumorkan bergabung ke Persib Bandung adalah pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Sebelumnya Asnawi sempat dirumorkan datang ke Persib Lantaran kontrak dengan klub Liga Korea Selatan yaitu Jeonam Dragons akan segera habis pada bulan Desember tahun 2023 mendatang Asnawi merupakan back kanan yang sudah sekian lama berkiprah di Korea Selatan dan menjadi langganan timnas Indonesia Asuhan Sinta Aeyong Rumor tentang masa depannya mencuat karena kontraknya hampir habis Walaupun rumor beredar dan jendela transfer sudah dibuka sejak 1 November dan berakhir pada tanggal 28 November tahun 2023 Tim asal Bandung ini masih terlihat kalem dalam proses perekrutan pemain baru Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono, mengaku enggan terburu-buru dalam perekrutan pemain Sebab, waktu pendaftaran pemain masih panjang hingga tanggal 28 November nanti Untuk perekrutan pemain ditunggu saja, masih ada waktu pendaftaran sampai tanggal 28 November Jadi ditunggu saja, kata Teddy Menanggapi bursa transfer paru musim yang tinggal hitungan hari Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar mengatakan pihaknya tidak ingin intervensi terhadap keputusan pelatih kepala, Bojan Hodak Itu semua saya serahkan pada pelatih Saya tidak akan campur tangan tentang siapa yang diganti Pelatih mempunyai pilihan dan nanti namanya disetorkan ke manajemen Kami tidak akan menghasut siapa yang harus dicoret atau masuk, ujar umuh Alberto Rodriguez Out Persib Bandung bakal ganti dengan Gabriel Perez asal Brazil Gelia transfer pemain Persib Bandung pada November tahun 2023 ini semakin panas Dimana banyak nama baru yang dikaitkan dengan tim Pangeran Biru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023 per 2024 Terbaru, satu nama berposisi sebagai back tengah asal Brazil disebutkan segera bergabung dengan skuad Persib Pemain tersebut adalah Gabriel Perez, pemain yang kini berkostum Sabah FC di Liga Malaysia Rumor kepindahan Gabriel Perez ke Persib Bandung sendiri diketahui dari laman transfer mark yang menyebut kemungkinan sang pemain untuk merapat sudah mencapai 80% lebih Gabriel Perez sendiri merupakan pemain berposisi back tengah berusia 26 tahun dengan postur yang mumpuni mencapai 197 cm Sebagai back, Gabriel Perez juga tengah on fire dimana mencatatkan 2 gol dari 3 pertandingan AFC Cup bersama Sabah FC Jika ingin mendapatkan Gabriel Perez, Persib Bandung perlu merogoh kocek sebesar 2,61 miliar rupiah Dimana angka ini terbilang cukup rendah dibanding pemain asing yang ada saat ini Meski begitu, masih ada kendala dalam perekrutan Gabriel Perez ke Persib Bandung dimana kini susunan pemain asing sebenarnya telah lengkap Khususnya di posisi back tengah sudah ada Nick Wippers dan Alberto Rodriguez Martin Spekulasi pun bermunculan dimana dirumorkan ada satu back asing Persib Bandung yang akan dilepas atau dipinjamkan pada pertengahan musim ini Bisa jadi Nick Wippers atau Alberto Rodriguez yang akan cabut dan digantikan Gabriel Perez Terlebih peran Nick Wippers yang kini juga mengemban tugas sebagai Kapten Persib Bandung bisa dibilang sulit tergantikan Sebaliknya permainan Alberto Rodriguez yang terkadang naik turun bisa jadi asalan dirinya digantikan pemain baru Lebih lagi Alberto Rodriguez adalah paket pemain asing bersama Tironi Delpino asal Spanyol yang sebelumnya diboyong Luis Mila Aspas saat masih menjadi pelatih Persib Bojan Hodak yang kini melatih tim Maung Bandung tentu akan menyesuaikan komposisi pemain yang dibutuhkan Termasuk siapa saja nama yang masuk dalam skema permainannya Sementara Gabriel Perez sendiri berasal dari Liga Malaysia yang iklim kompetisi sudah dihafalkan Bojan Hodak Dimana sebelumnya memimpin beberapa klub di negeri jiran tersebut Kontrak Alberto Rodriguez di Persib juga masih tersisa hingga akhir musim Liga 1 2023-2024 Dimana Persib perlu mencari solusi terbaik untuk seluruh pemain Namun perlu diingat bahwa rumor masih sekedar rumor yang belum jelas akhirnya seperti apa Bisa jadi gosip kepindahan Gabriel Perez batal dan Bojan Hodak akan mempertahankan susunan pemain asing yang ada saat ini maupun sebaliknya Menarik untuk ditunggu geliat transfer pemain Persib Bandung pada pertengahan musim ini Khususnya pada susunan pemain asing yang sedang diisukan akan dirombak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.